Rame yang akun itu loh mas Buah belom buah takonus yang duit akun kok aku Tanya bapak jangan tanya saya Gak tau tanya yang mau tanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala rizkinya Kegeliesahan dari Pak Jokowi Dodo semakin terlihat ya Akhir-akhir ini netizen fokus banget dengan keluarga Pak Jokowi Dengan Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka Apalagi kasus Fufufafa ini semakin mengkerucut Dimana indikasi bahwasannya itu adalah Gibran semakin nyata adanya Dan sudah banyak pakar telematika Begitupun dengan para politisi, rakyat biasa, netizen Semuanya satu suara Hampir-hampir tak ada lagi ya Bajer-bajer yang mencoba untuk menyelah Karena tak mampu Karena sudah terang benderang Ya itulah tadi Kekuatan netizen sangat memukau Sehingga sesuatu hal yang tadinya Tak terlihat sekarang terang benderang Lalu bagaimana dengan respon Pak Prabowo? Tentu saja mungkin ya Pak Prabowo saat ini masih slow lah Masih santai dulu, tahan dulu Karena beliau belum dilantik Ya kita doakan saja semoga ketika beliau dilantik Beliau akan menjadi patriot sejati Yang dimana beliau akan mengejar orang-orang Yang bermain dengan hukum Orang-orang yang selama ini menyelewengkan hukum Dan orang-orang yang selama ini kebel dengan hukum Oke teman-teman semua Ini nih ada video yang menarik Coba kita pantau Dan juga komentar Bung Roki Gerung Mengenai pemerintahan Pak Prabowo nantinya Menurut pandangan luar negeri Kita lihat videonya Setelah viralnya sang bungsu karena jet pribadi Yang syarat akan tindakan gratifikasi Sekarang dilanjutkan oleh viralnya akun Fufu Fafa Yang sangat diduga kuat milik sang sulung Hari demi hari semakin terkuak semua Kebusukan keluarga Mulyono ini Mungkin untuk saat ini mereka tidak bisa tersentuh Oleh hukum karena jabatan si bapak Tapi setelah Mulyono lengser Maka semua tindak tanduk yang telah mereka lakukan Pasti memiliki konsekuen yang harus mereka pertanggung jawabkan Semua postingan akun Fufu Fafa itu telah sampai ke Prabowo Subianto Dan banyak laporan tentang gratifikasi si bungsu ini juga telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi kita tunggu dan kita lihat saja ke depan Setelah Mulyono tidak lagi memiliki kuasa Maka Prabowo pasti akan bertindak sebagaimana mestinya Karena Pak Prabowo itu dikenal dunia Oleh karena dia memiliki integritas yang tinggi Karena belum ada dalam sejarah negara Indonesia yang mencatat Bahwa seorang mantan kepala komando pasukan khusus terbaik Tapi dikomandoi dan dikendalikan oleh seorang yang berlatar belakang dari seorang tukang kayu Prabowo pasti memiliki cara tersendiri untuk meruntuhkan dinasti Mulyono Walau sekarang dia terlihat seperti tunduk pada tukang kayu Tapi sebenarnya dalam tunduknya itu Pasti ada tanduk yang kapan saja bisa merubah segala kondisi yang sudah Mulyono rencanakan Tunjukkanlah integritas dan pendirian yang kuat dalam kepemimpinanmu nanti Wahai Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto Hanya Anda satu-satunya orang yang bisa meruntuhkan dinasti yang sudah tercipta Pesan saya untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang terhormat Rakyat Indonesia juga mata dunia pasti menyaksikan keputusan yang akan Anda pilih nanti Maka buktikanlah bahwa Anda adalah seorang yang memang memiliki integritas yang sangat tinggi Yang tidak akan bisa dipengaruhi apalagi dikendalikan oleh apapun dan oleh siapapun itu Ukirlah sendiri sejarah terbaik dalam masamu Pak Prabowo Maka nama baik yang sudah kau jaga selama ini pasti akan terus harum Dan akan selalu membekas dalam sanubari setiap rakyatmu Dan Anda akan selalu dikenang sebagai pahlawan Sekaligus Presiden Patriotis Sejati yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia Ya, gue yakin sih sama Pak Prabowo ya Karena satu-satunya harapan kita ya Pak Prabowo ini Karena dilihat dari latar belakang beliau ya Bedalah kalau dengan Pak Jokowi ya Apalagi nantinya ketika beliau memimpin Tak mungkinlah Pak Jokowi bisa mengatur-ngatur Dan sudah disinggung juga oleh Pak SBY ya Tidak mungkin ada matahari kembar Mungkin ini memang sudah saatnya ya Dinasti Jokowi itu berakhir Oke teman-teman semua bagaimana komentar Bung Rokigirung Kita lihat videonya Media asing menganggap bahwa Indonesia gagal di dalam kepimpinan Pak Jokowi Jadi kata gagal itu, kata berantakan itu, demokrasi yang dirusak oleh Jokowi itu jadi faktor untuk menghitung apakah dunia internasional percaya pada Prabowo ketika di era Prabowo nanti masih ada sisa-sisa pengaruh Jokowi yaitu Gibran Sisa-sisa pengaruh artinya apapun secara faktual Gibran itu dipilih sebagai wakil presiden oleh Prabowo Entah itu disodorkan atau dipaksakan oleh Pak Jokowi Tapi faktanya dia sudah ada di dalam keresmian politik Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo di Lantik Lalu ada tamu-tamu dari luar negeri itu Lalu ada Gibran di situ Dan mereka, para diplomat asing ini Well informed tentang siapa itu Gibran Bahkan mungkin mereka akan anggap bahwa nama kedua Gibran adalah Fufufafa itu Jadi selamat untuk Master Fufufafa misalnya Jadi kita melihat bahwa kasus-kasus ke hari-hari ini Itu dianalisis dengan tepat oleh publik internasional Untuk menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres dalam politik Indonesia Nah ketidakberesan itu akan berakibat pada pandangan investor asing untuk investasi di Indonesia Jadi kalau masalah Gibran ini tidak diselesaikan Atau bahkan diselesaikan tapi dengan cara yang ditutupi Maka mata internasional akan sangat tajam untuk mempersoalkan Bagaimana mungkin Indonesia bisa diakui dalam pergolong internasional Karena kalau proses politik selama ini Yang sudah disorot berkali-kali dari soal skandal di Mahkamah Konstitusi Sampai yang terakhir sekarang soal etika dari Gibran itu yang dibocorkan Atau diulas di media masa Soal perangai dia yang tidak matang Atau cenderung membahayakan Pak Prabowo sebetulnya Kalau itu dibicarakan nanti selama satu bulan ini Dan tiba dalam pembicara internasional Lalu apa efeknya di 20 Oktober nanti Jadi faktor internasional ini sangat penting Karena kita tahu bahwa Indonesia disorot habis-habisan Dan justru ketika Jokowi dari awal tidak menghendaki demokrasi itu Dihasilkan melalui proses yang kompetitif Jadi ketiadaan kompetisi itulah yang akan diperlukan oleh pihak asing Kalau mendengar dari kata-kata Bung Roky Gerung ini Akankah Gibran dimakjulkan sebelum dilantik sebagai wakil presiden Karena sudah banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Dari mulainya dia masuk aja melanggar konstitusi MK Dan yang paling parahnya lagi Ternyata akun Fufafa ini menuju ke nama Gibran gitu loh Jadi ini PR yang sangat berat juga untuk Pak Prabowo nantinya Memimpin 5 tahun ke depan Sebelum itu semua terjadi lebih baik dibersihkan dahulu Dan ini komentar daripada netizen mengenai akun Fufufafa Jadi semakin jelas dan gamblang Jadi kalau buat kalian yang belum paham Apa sih itu Fufufafa Kok bisa Fufufafa itu Gibran Cek video ini Kalau bukan Gibran Berarti siapa dong? Nggak tahu juga kan? Kalau nggak tahu siapa pelakunya Kenapa bisa nyimpulin itu bukan Gibran Ini lah kalau menteri Rasa relawan Nah kalau Gibran sudah bilang bahwasannya dia Bukan Fufufafa Terus siapa itu Fufufafa? Ingat kemarin itu kan ada ribu-ribu tuh Antara Silverter dengan Rokigurung gitu ya Nah sebelumnya itu kan Rokigurung itu Pernah menyampaikan sebuah prinsip Yaitu prinsip parsimony Itu metodologi yang dicetuskan oleh William de Ockham gitu Prinsip parsimony mengatakan bahwasannya Di antara semua penjelasan Semua metode yang kita temukan ternyata rumit Ya berbelit-belit dan segala macam Maka kita harus mengambil kesimpulan yang paling Atau argumen yang paling sederhana Dan disitu bisa kita temukan Siapa itu Fufufafa? Orang bilang bahwasannya Wah mungkin itu adminnya gitu Ah itu mungkin orang lain Dia dibajak dan segala macamnya gitu Coba kita lihat Kita kalau mau lihat metodologi untuk mengambil kesimpulan itu Itu sangat rumit sekali Siapa itu adminnya gitu ya kan Siapa itu orang yang ngehack itu Apa indikasinya dia itu kena hack Itu kan gak susah gitu kita temui Nah sekarang yang termudah adalah Ya netizen sudah melihat beberapa Menyinkronkan antara Beberapa tulisan yang ada di kaskus Sama yang di twitter Nah kira-kira kalau kita mengambil pakai Prinsip parsimony Kita tahu bahwasannya Fufufafa adalah Gibran itu sendiri Kenapa orang-orang pada mikir Kalau Fufufafa itu Mas Gibran Pertama karena dia sendiri yang ngaku Akun twitternya RKGBRN Nah akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun Sama Mas Kaesang Kedua Juni 2014 Pak Andi Arief pernah nuduh Kalau Pak Jokowi Nyembunyiin anak pertamanya Fufafa ngamuk Nah lu tahu Kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media Oktober 2014 Tahun yang sama Dengan tahun Fufufafa bilang Bahwa dia gak sembunyi Ketiga Akun twitter Cilipari Adminnya itu Mas Gibran sendiri Nah Cilipari dan Fufufafa Pernah posting hal yang sama Di waktu yang berdekatan Misal mereka sama-sama main God of War 4 Di pekan pertama gamenya rilis Mereka juga pernah nyari gunting Di hari yang sama Masalahnya guntingnya spesifik banget Yang ada di stake gunting PIK Keempat 2015 Cilipari pernah bilang Akun kaskusnya Ke band lagi Di tahun yang sama Fufafa sempat hilang Dan baru muncul lagi Di tahun 2016 Nah begitulah Kira-kira hasil investigasi netizen Tapi gue sih ragu Kalau Fufafa itu beneran Mas Gibran Karena ketikannya kacau Rasis ke orang Papua Pengen liat susu artis Ngatain Pak Parwostruk ringan Anaknya homo Menurut penelitian ini Otak remaja itu matang Di usia 25 2019 Fufafa ketikannya masih liar Tahun itu Mas Gibran umur 31 tahun Masa anak presiden 31 tahun Ngatain orang di internet Sampai segitunya Eh tapi ada yang bilang Otak remaja matang Di umur 25 itu mitos Jadi yang bener gimana sih Kemarin gue bahas Fufufafa dan sekarang gue kecewa Gue kan juga ragu ya Tapi netizen lain Cara meragukannya Meragukan Anaknya Fufufafa lahir 2014 Ini mah orang gak ngerti kaskus Kalau ada tampilan begini Coba klik Nah ini tuh komentar orang lain Komentar Fufafa itu yang ini Orang Solo masa ngomongnya ane ente? Emang panggilan di kaskus begitu Di kaskus Jangankan orang Solo Orang ekshibisionis juga panggilnya ane ente Kan bisa aja peniru Admin Cilipari itu udah jelas Mas Gibran 3 November 2014 Fufufafa dan Cilipari Sama-sama nyari gunting Jam 8 Fufufafa nanya Baru abis itu Cilipari jam 11 Berarti Cilipari niru Fufufafa gitu Alumni kaskus udah pada tau kok Wajar akun Anon begitu Nah ini gue kurang tau Soalnya lingkungan gue wibu Gue kira orang kalau akun Anon tuh Mentok-mentok cuma buka kode nuklir fameboy aja Kayak Om Budi Gue tuh sangat respect sama Mas Gibran Pas dia salah sebut asam sulfat Dan dikatain Dia bercandain balik Pake jirsi samsul Memberi pelajaran bahwa Orang tuh gak ada yang sempurna Nah gue jadi mikir Kalau dia seandainya emang Fufufafa Apakah dia akan menanggapi Dengan cara yang sama Jadi ntar Mas Gibran tampil Pake jirsi Fufufafa Keren sih Karena selain memberi pelajaran bahwa Apa yang diposting akun Anon Itu gak menggambarkan kelakuan asli Di dunia nyata Ini bagus juga untuk kampanye UU perampasan aset Dulu kalau ada artis cantik Kami mau liat asetnya Tapi kalau sekarang ada koruptor Kami akan cita asetnya Seandainya Soalnya kalau kata Menkom Info Itu kan bukan akun Mas Gibran Walaupun dia belum tau juga Itu akun siapa Tapi udah tau Kalau itu bukan akun Mas Gibran Ini fenomena sama nih Fenomenanya nih Di jaman Pak Anis Di gubernur nih ada nih Partai yang berisik banget Ngeritik sumber resapan Ngeritik perikiran air Ya kan Berisik banget tuh partai Tapi di jaman PJ Heru Gak ada tuh Ilang tuh partai itu langsung tuh Sekan-akan kayak gak punya kuota tuh Gak bisa keluar-keluar Lupa cara bersosial media Sama Kayak kasus 11 perseratus Kan dia juga yang apa ya kan Dia juga yang bahas-bahas Kesian lah Gak punya etika lah Ya kan Tuh gitu Akhirnya banyak tuh Orang-orang FOMO Yang terprovokasi Akhirnya bikin video Nangis lah Ya kan Tapi Pas giran Fufu Fafa Fufu Fafa nih Menghilang tuh dari lain Partainya menghilang Pendukungnya menghilang Kita positif thinking aja Kali aja Emang gak ada kuota Buat bikin video dawai lagi Kali aja Cuman Kita udah tau nih Pemilik akun Fufu Fafa Dari bocor alus tempo Namanya itu Yanto Ketes Yang disikat YNT KTS Tuh Yang kalo dijabarin lagi Artinya Ya gak tau Oh nanya saya Dua anak raja Satu faya-faya pake jet pribadi Satu lagi Karakter aslinya terbongkar Fufu Fafa Sekarang Yang katanya oke rakyat Lagi seneng-senengnya Karena baru dilantik Meskipun banyak mantan Tapi koruptor Ngomong kosong SKCK Fakta-fakta itulah Yang sekarang ada di hadapan kita Terlihat menjijikan Tapi Ya itulah faktanya Sialnya bagi rakyat Mereka-mereka lah Yang akan mengatur Kehidupan kita di negeri ini Tapi balik lagi Inilah produk dari demokrasi Mereka sangat menyadari Tingkat kesadaran politik Di negeri ini tuh Sangat rendah Literasi di kalangan masyarakat Hanya 1 dari 1000 Rata-rata IQ Ringkat 130 Dari 199 negara Di dunia Mereka hanya tinggal berpikir Bagaimana caranya Mengelabui suara mayoritas Orang-orang bodoh ini Dengan begitu Negara bisa mereka kuasai Karena di demokrasi Suara intelektual Itu sama dengan Suara orang gila Dan kenyataannya sekarang Suara mayoritas Orang-orang gila ini Yang menentukan Arah negeri ini Dan lu masih berpikir Negeri ini baik-baik saja Ada yang salah dengan otak lu Ya memang seperti itu Kenyataannya ya guys Makanya ayolah Tuan-tuan semua Kita mencoba untuk Mencerdaskan Rakyat Indonesia Sebenarnya Kalau rakyat ini Cerdas Pasti kita Insyaallah ya Bisa punya pemimpin Yang bagus juga gitu loh Yang cerdas Ya Gak cuma cerdas Tapi jujur Dan adil juga ya Oke tonton semua Gue rasa cukup ya Jangan lupa untuk Berikan komentar Dan kritikan kalian Di bawah ini Jangan lupa juga Untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Beri kemahmat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video